Selamat datang kembali di Bumbu Cerita Video kali ini aku akan membuat cucur Milo Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe dan nyalakan tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Ini dia bahan-bahannya Pertama, ada 120 gram tepung beras atau setara dengan kurang lebih 12 sendok makan Lalu, 100 gram tepung terigu atau setara dengan kurang lebih 10 sendok makan 120 gram gula pasir setara dengan kurang lebih 8 sendok makan dan 4 bungkus Milo 1 bungkusnya, 22 gram beratnya Sekarang, ayo kita membuatnya Pertama, tuang Milo ke dalam wadah Ini aku tuang 4 tempatnya sekaligus Lalu, masukkan gula pasir Dan tambahkan 200 ml air hangat Aku pakai air hangat supaya bubuk Milo dan gulanya lebih mudah larut Kemudian, kita aduk hingga rata dan pastikan Milo dan gulanya sudah larut dalam air Kemudian, aku masukkan tepung terigu ke dalam wadah Sambil diayak Supaya tepung terigunya tidak ada yang bergerindil Aku masukkan juga tepung berasnya Ini juga sama Aku masukkannya dengan diayak Supaya tidak ada tepung beras yang bergerindil Kemudian, aku tuang larutan Milo ke dalamnya Aku tuang saat kondisi larutan Milonya masih hangat-hangat kuku Lalu, aku akan aduk hingga rata Kalau kalian akan mengaduk menggunakan mixer juga bisa Jika menggunakan mixer, cukup 5 menit saja Kalau menggunakan spatula atau wix, mengaduknya 10 menit ya lamanya Setelah tercampur rata, aku akan tutup adonan ini menggunakan lap makan selama kurang lebih 60 menit Tujuannya supaya terbentuk sarang pada kue cucur Setelah 1 jam, aku buka kembali adonan Dan akan aku aduk kembali sebelum digoreng Supaya adonannya rata dan tidak ada yang mengendap pada bagian bawah Setelah adonan sudah tercampur rata kembali Adonan siap untuk digoreng Aku panaskan minyak untuk menggoreng Dan aku tuang adonan cucur ke dalam penggorengan Pastikan minyak yang digunakan tidak terlalu banyak Dan cucurnya tidak terendam oleh minyak Dan juga saat menggoreng cucur lebih baik minyaknya sudah benar-benar panas Ini aku siram-siram bagian tengahnya Supaya sarangnya lebih terbentuk Untuk menggoreng cucur Lebih baik menggunakan penggorengan yang cekung Karena aku penggorengannya sedang tidak ada Jadi aku pakai penggorengan yang ini Saat kuat cucur sudah bertopi Dan bagian pinggir-pinggirnya sudah bersarang Artinya kuat cucur sudah matang Dan bisa kita angkat Ini dia hasilnya Kue cucurnya bertopi di bagian tengah Dan sarangnya terbentuk cantik Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat mencoba Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya